assalamualaikum salam sehat bro saya membuat kembali ulang cara mengukur semua jenis led ini bisa untuk digunakan semua jenis led kalian perhatikan ini yang saya punya nanti kita tes kita coba saja saya menggunakan meter oke saya menggunakan tegangan sekitar 20 volt ini terbaca 18 oke kalian perhatikan ini led biasa perhatikan tegangannya tegangan yang di meter ini menunjukkan dengan jenis led yang ini negatif ini positif oke kalian perhatikan led kecil nyala kemudian akan saya coba ini perhatikan tegangannya 2,62 ini tadi tegangannya berapa yang kecil pakai ini saja 2,14 oke kemudian yang ini dahulu yang besar sudah karat ini kena hujan 6,9 kemudian yang kri 9,53 ini tanda minus karena ini bisa dibolak-balik oke saya balik saja dahulu agar tidak minus saya coba lagi minusnya hilang oke kemudian yang ini HPL 10 Watt 10 kalian lihat tegangannya 10,6 kemudian ini yang akan saya coba ini juga abal-abal tegangannya 2 tegangannya 2,31 yang ini putus semua atau gimana oh bisa perhatikan tegangannya 3,4 3,4 ini 3,4 di bawahnya kita coba ini yang Philip kalian perhatikan tegangannya yang Philip kita coba ini kita coba ini kita coba ini ini rusak semua bila bolak-balik tidak menyala artinya rusak semuanya oh nyala satu oke yang ini nyala satu kalian perhatikan tegangannya 8,4 dibandingkan yang abal-abal 3,0 3,0 satunya lagi 2,2 oke ini 2,2 bro lihat oke jadi yang Philip memang bagus makanya dia 3 3 led saja sudah 3 Watt ini yang Philip oke paham ya bro oke bagaimana cara membuatnya oke sebelumnya kita ke teori dahulu agar kalian lebih memahami karena ini sudah dua kali saya buat oke kalian perhatikan rangkaiannya sangat sederhana ini sumber saya menggunakan step up jadi tadi tegangannya 20 volt kemudian ini saya menggunakan regulator 7805 sebagai sumber arus kemudian ini HPLnya atau lednya posisinya seperti ini kemudian ini meternya voltmeter oke seperti ini kalian perhatikan cara kerjanya seperti kita ketahui bahwa led arus maksimum untuk led kecil ini seperti ini 20 mili sedangkan led yang lainnya lebih besar artinya led ini menyala bila diberi tegangan di atas kerja led ini paham ya bu jadi led bekerja atau menyala bila diberi tegangan di atas tegangan led kerja lalu agar arusnya tidak melebihi spesifikasi led yang ada saya beri pembatas arus disini saya set 270 sorry 20 mili ampere maksimum ini saya menggunakan 270 ohm karena 5 volt jadi imax tegangan 780 55 volt dibagi 270 ohm oke kita hitung ini kalau nggak salah 18 mili ampere 5 dibagi 270 benar kira-kira 19 mili ampere jadi dengan rangkaian ini apapun lednya selama masih tegangan di bawah 20 pasti bisa dites dengan arus maksimum sebesar 20 mili ampere paham ya bro jadi led tidak akan putus karena arusnya kecil sekali sekitar 20 mili ampere yang pasti semua jenis led akan menyala mau satu lagi saya lupa jenis led ini juga bisa kita tes saya coba saja kalian perhatikan jadi semua jenis led yang tegangannya di bawah 20 ini kenapa 13 karena ini 18 dibawah 18 pasti bisa dites oke kita coba yang ini bisa bro oh iya bener ini positif ini negatif bisa bukan jadi untuk jadi ini bisa digunakan untuk tes semua jenis led oke paham ya bro oke kita ke penyolderan oke karena ini sudah lama saya cek dahulu ini kalau nggak salah step up 1308 2 ampere saya masukkan saja mudah-mudahan bisa saya nyalakan 9,7 saya coba dahulu ini perasaan mutera terbalik kalau nggak 12 9 saya buat 20 saja oke oke saya beri lem saja agar tidak bergerak kemudian saya beri resistor 270 oke oke saya solder di output 7805 kemudian di ground oke regulatornya ini input saya pasang di output seperti ini saja agar muat akan saya pasang sedikit miring ini punya muat negatifnya oke mudah-mudahan muat oke oke ini proof positif saya rem saja ini agar tidak tertarik-tarik oke sudah selesai saya cek dahulu negatif ground ini negatif positif proof input output output ground regulator ke positif oke saya coba dahulu ini negatif ini positif ini positif kemudian saya pasang saya saya nyalakan ya benar oke saya rapikan dahulu sudah benar maksimum juga tidak apa-apa tegangannya karena 7805 ini maksimum di 24 oke oke saya masukkan saja seperti ini rapi bukan rapi bro oke agar tidak tertarik-tarik biasa saya lem saja ini ini oke proofnya saya menggunakan kawat tembaga saja oke sudah selesai panjangnya ini terserah kalian panjang proofnya ini saya paling hanya setengah meter oke oke kita coba saja terlihat bro saya pasang 18 tegangannya kalian perhatikan tidak terbaca saya coba lihat bila 18 volt dia akan putus kalau beneran 18 karena ada pembatas arusnya bila terbalik tidak nyala jadi ini benar positif oke bro mantap bila terbalik tidak akan nyala akan saya cari jenis led lainnya dahulu oke mantap 2,3 paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati senjata menikmati kes Carmen